So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi Digi TV Channel Tentunya guys ya So, di video kali ini kita bakalan bahas pembaruan yang bakalan hadir besok Tepatnya 7 September ini guys ya Dimana bakalan banyak hal-hal baru yang hadir di EFootball 2024 Mobile Dan let's go, kita bahas yang pertama Let's go! Oke, sepertinya bisa teman-teman ketahui bahwa EFootball 2024 Mobile ini sudah bisa diupdate di Google Play Store Ataupun App Store guys ya Meskipun masih belum bisa dibuka Jadi buat teman-teman semua yang ingin update sekarang Boleh digaskan guys ya Oke, dimana disini untuk tampilannya lumayan keren guys ya Bukan lumayan lagi Sangat keren dibandingkan EFootball 2003 ya Warnanya cerah yang menyakitkan mata guys ya Dan sekarang itu tampilannya lebih cool Black Oh, black Lebih gelap-gelap gitu guys ya Dan untuk tulisannya yang lainnya ada nuansa biru dan juga ungu gitu guys ya Jadi lebih bagus aja Kemudian buat teman-teman semua yang mau update sekarang Boleh juga sih guys ya Meskipun kita sebenarnya bakalan update di besok aja guys ya Siang tepatnya jam 1 siang di tanggal 7 gitu guys ya Dan untuk ukuran update-nya kemungkinan untuk semua user atau beberapa device itu bakalan berbeda guys ya Salah satu contohnya disini Untuk ukuran device kita yang update-nya adalah 1,19GB guys ya Jadi 1GB yang lebih untuk disini Jadi beda akun beda juga sih ukurannya guys ya Jadi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan fitur terbarunya Disini kita akan bahas juga hadiah dari hasil update ini Seperti biasanya Dimana disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa Pembaruan eFootball 2024 volume 3.0.0 ini Kami berencana untuk mengeplikasikan pembaruan eFootball 2024 3.0 selama peliharaan skala besar yang sudah dijadwalkan kemarin gitu guys ya Nah sebagai tanda terima kasih atas dukun yang terus kamu berikan Semua pengguna yang telah menginstall pembaruan ini Akan dikasih kesepakatan undian Dimana ya intinya gratis gacha guys ya Dan seperti yang sudah kita bahas kemarin Kita di kesepakatan undian ini langsung dikasih saja epic yang 100% epic gitu guys ya Bukan gacha seperti sebelum-sebelumnya Dimana hanya tersedia 3 epic Yang lainnya adalah pemain standar Oke selanjutnya yang kita bahas disini adalah tentang penghapusan beberapa fitur yang Mungkin tidak berguna dan sebagian mungkin berguna juga guys ya Dimana disini kartu pemain foil yang dapat direkrut dari daftar pemain standar Dengan probabilitas yang rendah tidak lagi tersedia Jadi bisa kita artikan kartu foil ini sudah tidak tersedia lagi guys ya Jadi kartu foil dihapus di eFootball 2024 Karena memang untuk mendapatkannya itu untung-untungan juga guys ya Oke selanjutnya disini adalah di acara tantangan guys ya Dimana disini Konami sudah mengkonfirmasi ini adalah event baru tapi lama guys ya Cuman diperbarui agar tidak bosan Jadi disini dikonfirmasi bahwa acara tantangan dengan kondisi acara telah diubah Namanya menjadi acara bertema Bukan lagi acara tantangan Kemudian selain itu pemain pinjaman khusus acara telah disediakan Agar pengguna dapat segera berpartisipasi dalam acara bertema Meskipun mereka tidak memiliki cukup pemain yang memenuhi kondisi acara Jadi ini bisa kita simpulkan Misalnya teman semua ingin main di acara bertemanya itu adalah tema Liga Jepang gitu guys ya Namun teman semua tidak punya pemain Jepang itu full Kalau tidak salah 24 atau 25 pemain guys ya yang dibutuhkan sekarang Misalnya teman semua hanya punya 20 pemain Liga Jepang Ataupun dikit gitu guys ya Jadi teman semua bisa menggunakan pemain lain untuk diikutkan di acara bertema Liga Jepang ini Ataupun misalnya contoh Liga Inggris Misalnya pemain teman semua itu tidak cukup pemain Liga Inggris Bisa pinjam pemain lain yang bukan dari Liga Inggris guys ya Itu salah satu nilai positifnya di update kali ini Jadi kita tidak perlu rekrut semua pemain yang sama gitu guys ya Oke itu mantul guys Oke selanjutnya disini ada kabar gembira buat teman semua Yang kemungkinan untuk internalnya sedikit gitu guys ya Disini Konami sudah memberikan lampu hijau yang cukup mengembirakan Dimana disini ada peningkatan global katanya guys Dimana ukuran aplikasi telah dikurangi Jadi aplikasinya tidak bakalan membengkak sangat-sangat besar gitu guys ya Jadi di update kali ini Konami hanya memperbarui data baru Dan data lamanya dihapus gitu guys ya Jadi disini ukuran aplikasi sudah dikurangi Mengimplementasikan pengiswa yang terhadap suara pengumuman stadion Jadi suara di pengumuman stadion itu bahkan lebih megelegar gitu guys ya Selanjutnya kualitas gambar telah ditingkatkan untuk opsi grafis tinggi Jadi untuk opsi grafis tinggi itu sangat-sangat beda signifikan guys ya Karena di football 2003 itu kan bedanya dikit sekarang udah ditambah Selanjutnya berbagai penyusiaan kecil dilakukan pada setiap mode dan laga Dengan tujuan meningkatkan pengalaman bermain secara keseluruhan guys Jadi itu dia Kemudian yang kita bahas selanjutnya disini adalah Ada angkat trofi guys Dari disini bocoran yang kita dapat itu ada beberapa cut skin juga Cut scene lah gitu guys ya Dimana disini kemungkinan kita bakalan bisa melihat pemain kita keluar dari lorong pemain guys Ada itu bendera fair play juga seperti yang bisa teman lihat disini Kemudian disitu ada juga dari misalnya itu ada seperti Liga 1 itu guys ya Ada ya gerbang-gerbang itulah untuk masuk ke lapangan Jadi bakalan ditambah guys cut scene-nya Meskipun untuk cut scene-nya kemungkinan untuk versi mobile juga ditambahkan guys ya Karena ini bukan bocoran lagi memang sudah resmi gitu guys ya Selanjutnya disini Konami juga memberikan bocoran tentang angkat trofi guys Nah ini yang menjadi pertanyaan angkat trofi ini untuk apa gitu guys ya Apakah untuk master liga ataupun hanya di acara bertema guys ya Dan ini bukan lagi hanya rumor sudah resmi loh guys Nah disini seperti yang bisa teman lihat ini ada piala super cupa ini guys ya Ini ada liga yang mungkin untuk liga yang tidak ada berlisensi dengan Konami Nah disini ada trofi FC champion league Jadi bisa teman lihat nantinya proses mengangkatan liga champion Asia Ini trofi Liga Perancis juga guys ya Dan beberapa ini ada tempat melakukan selebrasi di pengangkatan piala juga Yap itu dia guys ya Nah ini dia bendera fair play seperti sudah kita bahas tadi Selanjutnya disini Konami juga sudah mengonfirmasi ini bukan rumor lagi Nah disini seperti yang bisa teman lihat Data berikut juga telah diperbarui Nah disini ada data tim, foto grafis dan data pemain Selanjutnya ada foto dan data manager Seragam, sepatu, bola emblem klub, emblem liga dan kompetisi Grafis stadion juga dinaikkan Jadi kemungkinan pemain penontonnya akan 3D Selanjutnya ada juga trofi Nah guys Itu dia guys ya Sudah dikonfirmasi bahwa pengangkatan trofi ada Yang menjadi pertanyaan angkat trofinya ini untuk master liga atau di acara bertema gitu guys Ataupun kita ketika promo ke liga guys ya Atau promo divisi itu akan ada terangkat trofi Tidak itu dia Selanjutnya disini cinematic dan animasi Nah ini dia Jadi untuk cutscene nya itu bakalan ditambahkan Kita bakalan lihat pemain masuk gelorong Atau keluar gelorong pengganti gitu guys ya Komentator, musik menu dan gambar avatar Itu dia Selanjutnya yang ditambah kononami juga adalah jersey baru berlisensi guys ya Ataupun jersey nya eFootball 2004 dengan temanya itu adalah lebih gelap gitu guys ya Lebih keren aja dibandingkan eFootball 2003 itu warnanya cukup terang guys ya Sekarang lebih bagus Selanjutnya kononami juga menambahkan event-event baru dan juga big time baru guys ya Di sini sudah ada bocorannya Ada penambahan dari hamba sadarnya pastinya Yaitu seorang Lionel Messi di sini seperti yang bisa kalian lihat Ada Messi gondrong juga Messi dari tim nasional Argentina juga bakalan ditambahkan Selanjutnya ada juga Epic Frank Ribery Kemudian ada Franco Baresi juga Sevchenko dan Kawaguchi Itu beberapa big time yang sedikit kita dapat bocorannya Yang bakalan ditambahkan oleh Konami juga guys Oke selanjutnya kita bahas di sini tampilan baru eFootball 2004 Yang paling kita suka di sini adalah papaniklannya guys ya LED boardnya itu kan lebih keren aja guys ya Lebih gelap aja dibandingkan Football 2003 Selanjutnya di sini ya seperti yang sudah kita prediksi kemarin itu Bakalan ada pelatih yang di pinggir lapangan ya guys ya Di sini ada nih Ada pempelatih yang berdiri di pinggir lapangan guys ya Lebih keren Kemudian ini ada tampilan menunya Menunya itu temanya dirubah guys ya Untuk match, match, game plan dan my team kontra itu dibedakan dengan warna Untuk backgroundnya masih gelap gitu guys ya Dan ini dia eFootball point, football coin juga So itu dia beberapa update eFootball 2004 Yang dari bocoranannya juga sudah sangat memuaskan loh guys ya Mudah-mudahan kami di sini lebih gocor lagi So itulah video kita hari ini guys Dan see you di next video